Dan Allah akan berikan kepadamu semua kenikmatan sampai engkau bilang, aku puas ya Allah. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah disebutkan dalam hadith riwayat Muslim, yakni hadith 1175, yang disebutkan oleh keterangan para sahabat, Imam Muslim menyampaikan, karena Rasulullah SAW adalah kebiasaan Nabi SAW. Jadi kalau ada huruf kana, kemudian bersambung dengan orang pada perbuatan, ini menunjuk kebiasaan. Kalau teman-teman baca hadith, ada bacaan, karena Rasulullah SAW, itu menunjuk kebiasaan. Adalah kebiasaan Rasulullah SAW, Beliau akan lebih semangat lagi, lebih menyiapkan diri lagi, lebih siap lagi, ketika beliau akan menghadapi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Malah yajtahidu fi ghairihi. Hal yang tidak kami dapati, kata para sahabat, itu selain 10 hari Ramadan. Jadi begitu akan menghadapi 10 hari terakhir Ramadan ini, itu begitu luar biasa persiapannya. Lebih serius lagi, lebih meningkat lagi. Bahkan disebutkan dalam salah satu hadith, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi, juga Imam Ibn Majah, disahihkan juga oleh para rawatul hadith. Karena Rasulullah SAW adalah Nabi SAW, bima makna, itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, Ya syuddu bi'zarahu, itu mengencangkan ikat pinggangnya. Ini kalau di bahasa orang-orang, ini kiasan. Kencangkan ikat pinggang itu, itu menunjukkan keseriusan. Jadi kalau kita di Arab itu ada tradisi ingin mengerjakan sesuatu, semua dipastikan. Kalau semakin serius, itu ikat pinggangnya dikencangkan, bajunya dipakai dengan kuat. Ini menunjukkan apa yang akan dihadapi, itu begitu penting sehingga butuh persiapan yang sangat luar biasa. Jadi dari sini, dari narasi-narasi ini, ulama kemudian membuat sebuah perbandingan. Anda bisa bayangkan, seorang Nabi SAW, Rasul yang sangat mulia. Disayang oleh Allah. Bahkan, mohon maaf, sebelum beliau wafatnya, itu surah tentang surganya sudah turun. Itu beda dengan Nabi-Nabi yang lain. Nabi Muhammad itu sebelum wafatnya, surah tentang surganya sudah turun. Jaminan surganya. Itu di surah Al-Kawfar. Sampai ketika turun, beliau tersenyum. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Jibril, Inna a'payna kal-kawfar. Bahkan menggunakan kalimat inna, bukan inni. Na' itu li ta'zim bin nafsi, menunjuk pada keagungan Allah SWT. Yang kedua, ta'zimu sya'ni, menunjuk pada keagungan informasi yang disampaikan. Karena itu, teman-teman, rumus cepatnya, kalau Anda membaca Al-Quran misalnya, dan menemukan kalimat inna panjang. Inna, saya izin menuliskan untuk memudahkan teman-teman menyimak. Baik, Bismillah. Ini kalimatnya begini. Kalau ada, Anda dapatkan. Saya bergeser ke sini. Bismillah. Inna, seperti ini. Baik ya? Nah, inna, maka dia punya dua arti. Ini ta'zim. Baik. Ta'zim. Al-Nafsi. Yang pertama begini. Yang kedua, ta'zim. Sya'ni. Baik. Ini menunjuk pada keagungan Allah. Maksudnya begini. Makin dahsyatnya informasi yang disampaikan, itu Allah SWT bahkan langsung bersumpah, memberikan keterangan dengan keagungan zatnya. Jadi Allah kalau sudah menunjuk alam, misalnya sudah agung, sudah megah. Allah bersumpah dengan waktu. Wal-fajr, wal-duha. Itu sudah tinggi nilainya. Ini Allah langsung bersumpah dengan diri, dengan keagungannya. Apa yang terjadi di sini? Di sini menunjukkan ta'vimu sya'ni. Ada sesuatu informasi yang sangat penting, sangat agung, yang sangat besar. Karena itu, kalau Anda membaca Al-Quran misalnya, dan menemukan informasi-informasi dibuka dengan kalimat inna, maka rumus singkatnya di sini, Anda akan mendapati sebuah informasi yang sangat luar biasa. Penting yang nilai pahala atau keagungannya tidak sama dengan yang biasa. Seperti malam Al-Qadar misalnya. Malam Al-Qadar di Ramadan itu, diungkapkan dengan kalimat, jadi Al-Quran turun surah khusus, disebut dengan Al-Qadar, dibuka dengan kalimat ini. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْحَدَانِ Baik, bahkan demikian ketika Rasulullah S.A.W., seorang Rasul yang sangat mulia, turun surah surganya, dibuka dengan ta'vimu nafsi, ta'vimu sya'ni. إِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْتَرْ Sungguh, Muhammad S.A.W., demi keagumanku, kata Allah, dan demi dahsyatnya apa yang aku berikan kepadamu, kami telah siapkan untukmu Al-Kawfar. Semua kenikmatan yang paling banyak di surga. Jadi saya mau bandingkan begini, kata para ulema, ini seorang Rasul yang sangat mulia, sangat dicintai Allah, akhlaknya dipuji dalam Al-Quran, وَإِنَّا كَالَا أَنَا خُلُقِنَ عَفِينَ di surah Al-Qalam itu, kemudian dapat jaminan surga sebelum wafatnya dengan level yang paling bagus, kenikmatan yang paling banyak. Sampai di surat Al-Boha disebutkan, وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَمْبُكَ أَتَرْضَى Dan Allah akan berikan kepadamu semua kenikmatan sampai kau bilang, aku puas ya Allah. Padahal kaedah nikmat kan, orang nggak pernah merasa puas kan? Kaedah nikmat. Ya kan? Dikasih sepeda, pengen motor. Ya kan? Dikasih nikmat motor, pengen mobil. Ya kan? Dikasih nikmat mobil, pengen kereta. Padahal bagasi nggak punya. Ya kan? Baik. Itu kaedah nikmat. Orang umumnya nggak puas. Tapi Nabi spesial. Kata Allah, aku akan berikan padamu Muhammad, yang sadam, kenikmatan semua di surga sampai kau bilang, aku puas ya Allah. Nah, level ini saja, Nabi yang sangat mulia dengan segala keagungannya yang disebutkan tuntas dalam Al-Quran, itu masih serius menghadapi 10 hari terakhir. Hari-hari terakhir Ramadan. Dan disebutkan dalam hadith yang tadi kita telah sampaikan bersama, itu beliau mengencangkan ikat tinggangnya. Menunjukkan begitu semangatnya. Sampai-sampai kalau kita teruskan hadithnya, maka disebutkan disitu, ahya laylahu, beliau langsung menghidupkan malam-malamnya, wa'aikah wa'ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jadi beliau nggak ingin ya, kalau nggak ada yang penting, kata para ulewa, baik, kalau nggak ada yang penting di hari-hari itu, mustahil beliau menyiapkan dirinya dan membawa serta keluarganya. Tuh, teman-teman, ini manhaj yang kedua tuh. Jadi kalau mau soleh, jangan soleh sendirian. Di rumah Anda ada istri, ada anak-anak, apa hanya Anda yang ingin ke surga sendirian? Betul? Baik, ini sangat menarik. Baik, kita kembalikan lagi. Jadi kenapa bahasan kita menjadi penting? Sekarang, tadi Indonesia sudah masuk hari ke-17 di bulan Ramadan. Kita ada setidaknya tiga hari persiapan menuju sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan. Di Amerika, barangkali sebagian wilayah bisa berbeda, sebagian wilayah bisa sama. Tapi poinnya, ada detik-detik yang sangat menentukan. Masa-masa yang singkat menuju fase ini harus butuh persiapan setidaknya dari bulayah. terima kasih. terima kasih. terima kasih.